Tak mau buang kesempatan di dua laga penting, akhirnya Sintayong angkat bicara, soal target timnas Indonesia jelang berduel melawan Jepang dan Arab Saudi di gelora Bung Karno. Bukti keseriusan Sintayong untuk mengejar ketertinggalan poin di dua laga berat, namun penting, Sintayong bertekad menunjukkan kekuatan utama timnas Indonesia di hadapan lawan, dengan langsung menurunkan formasi skuad terbaiknya, lini per lini akan langsung diisi oleh pemain full diaspora sejak awal babak pertama. Laga sengit antara tuan rumah Indonesia yang kesakitan, kontrak King of Asia Jepang, ternyata menjadi laga primadona yang diminati banyak negara, ratusan negara peminat hak siar pertandingan tersebut, melebihi jumlah di pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Jelang pertandingan big match, antara Indonesia versus Jepang, ternyata menarik minat tiga supporter beda negara sekaligus, ribuan tiket sudah dipersiapkan PSSI untuk ribuan supporter dari negara lain yang juga akan segera berdatangan ke Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh, berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tak mau buang kesempatan di dua laga penting, akhirnya Sintayong angkat bicara, soal target timnas Indonesia jelang berduel melawan Jepang dan Arab Saudi di gelora Bung Karno. Berikut ungkapan Sintayong, kami akan maksimalkan dua laga penting ini. Kita akan memainkan laga dengan pemain serta penampilan terbaik kita, walau akan menurunkan komposisi squad serbaiknya. Namun Sintayong juga mengatakan, pada faktanya, Jepang memiliki tim yang sulit dikalahkan. Namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Kami akan buat kejutan di gelora Bung Karno. Itulah ungkapan Sintayong. Ia juga menambahkan, Bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah baik saat main di kandang Arab Saudi. Kami akan buat guncangan besar di kandang sendiri saat menghadapi Jepang dan Saudi. Sintayong juga menambahkan bahwa, apapun yang terjadi, kami bertekad harus mengalahkan Saudi, yang merupakan tim yang memang harus dikalahkan dan sangat mungkin dikalahkan. Rasa optimis itu sekaligus untuk mewujudkan target untuk menjaga peluang lolos ke piala dunia. Itulah ungkapan Sintayong jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi. Bukti keseriusan Sintayong untuk mengejar ketertinggalan poin di dua laga berat namun penting, Sintayong bertekad menunjukkan kekuatan utama timnas Indonesia di hadapan lawan, dengan langsung menurunkan formasi skuad terbaiknya. Lini per lini akan langsung diisi oleh pemain full diaspora sejak awal babak pertama. Pertandingan super penting menghadapi Jepang, ditambah dengan evaluasi serta penegasan PSSI pada Sintayong, agar ia lebih menyiapkan strategi secara matang, serius dan harus cerdas, agar target meraih poin di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi bisa dapat terwujud. Sintayong tampaknya memilih pendekatan tanpa melakukan eksperimen, dengan langsung menurunkan full pemain diaspora, untuk mengisi lini perlininya dalam formasi skuad Garuda. Pendekatan strategi tanpa eksperimen itu, dengan langsung menurunkan pemain full diaspora akan langsung diterapkan Sintayong sejak awal pertandingan. Keputusan ini merujuk pada pernyataannya yang akan tampil maksimal di dua laga tersebut, yang mana Sintayong sendiri mengakui, sejauh ini, pemain lokal yang mampu tampil maksimal dan konsisten, hanyalah Rizky Rido, sedangkan pemain lainnya, seperti, Asnawi, Witan Sulaiman, Egy Mollana Fikri dan pemain lainnya, sulit untuk bermain baik secara konsisten, dengan langsung menurunkan full para pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, dengan gaya permainan serta visi bermain yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa niat pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menampilkan kekuatan terbaik timnas Indonesia di hadapan Jepang dan Arab Saudi. Sintayong dengan materi pemain yang menunjang akan memaksimalkan seluruh potensi pemain diaspora, dengan tuntutan serta tanggung jawab besar dari PSSI serta publik Indonesia, membuat Sintayong sangat mempertimbangkan untuk kembali bereksperimen di laga penting dengan resiko yang lebih besar. Sintayong tidak lagi melakukan coba-coba dengan formasi atau pemain yang penampilannya masih dipertanyakan, Sintayong diberi target setidaknya meraih 4 poin dari 2 laga melawan Jepang dan Saudi, dengan cara menurunkan pemain full diaspora. Sintayong diharap dapat menerapkan strategi secara matang dan cerdas, demi meningkatkan peluang kompetitif menghadapi tim kelas dunia yang sangat tangguh seperti Jepang. Sintayong dengan skuad yang dipenuhi pemain berkualitas Eropa, seharusnya mampu memanfaatkan keunggulan para pemainnya untuk setidaknya dapat meraih hasil imbang bahkan meraih kemenangan di kandang sendiri. Memainkan pemain diaspora yang mayoritas memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa dan Asia diharapkan mampu membawa dimensi berbeda dalam kualitas permainan timnas. Pemain diaspora memiliki keunggulan dalam aspek fisik, teknik, serta pengalaman bermain di level yang lebih tinggi, yang sangat krusial dalam menghadapi tim seperti Jepang yang punya intensitas serta struktur permainan yang disiplin. Dengan keputusan Sintayong ini, Indonesia memiliki kesempatan lebih baik dalam hal kecepatan, fleksibilitas taktik, dan mental bertanding. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pelatih menyadari pentingnya momentum dan stabilitas di laga penting, menghindari rotasi yang berpotensi mengurangi efektivitas. Timnas Jepang Jepang akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Jepang yang akan terbang langsung ke Jakarta saat laga tandangnya melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi piala dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dilansir dari media Jepang, Ultrasoccer akan hadir 3.000 supporter dari Samurai Biru yang memberikan dukungan secara langsung. Jepang akan mengirimkan tim pendukung sekitar 3.000 orang ke stadion. Stadion GBK diprediksi akan sangat meriah, tulis Ultrasoccer. Namun, jumlah tersebut diprediksi tak akan mampu membendung supporter Garuda yang jumlahnya lebih dari 70.000 supporter. Pertandingan antara Indonesia kontra Jepang ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya akan dihadiri 3.000 supporter Jepang saja yang akan terbang ke Jakarta, bahkan, 1.500 supporter asal Korea Selatan juga bersiap untuk mengatur koreografi bentuk dukungan dari warga Korea untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda bersama Sintayong akan mendapatkan dukungan tambahan dari ekspatriat Korea Selatan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berita ini dilaporkan langsung oleh media Korea Selatan, yakni Yonhap News Agency. Ekspatriat Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal Indonesia untuk yel-yel bersama meneriakan dukungan pada Indonesia saat menghadapi Jepang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh ketua komunitas ekspatriat Korea, Song Changgen. Dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Sintayong. Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60.000 won, atau setara 600.000 perlembarnya untuk pertandingan tersebut. Berikut ungkapan Song, yang merupakan ketua supporter Korea untuk Indonesia. Sejak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, kata Song Changgeon. Dia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia, yang memiliki sejarah bersama sebagai mantan jajahan Jepang. Dari heforia ketiga negara tersebut, seperti Indonesia, Jepang dan Korea, ternyata berita ini menjadi trending di benua Eropa bahkan Amerika, begitu kental hubungan ketiga negara tersebut, hingga Korea dan Jepang akan inturut serta memeriahkan laga penting antara Indonesia kontra Jepang. Diketahui, lebih dari 141 negara dari berbagai benua sudah membeli hak siar pertandingan ini, jumlah itu diperkirakan akan bertambah seiring jadwal pertandingan yang semakin dekat. Duel sengit ini akan sangat menarik, sebab kedua tim akan sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Terlebih bagi Indonesia yang sedang mengejar poin untuk merangsak naik menggeser Bahrain dan Arab Saudi, duel sengit antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, menjadi laga yang sangat menarik yang sudah dinantikan miliaran pasang mata di berbagai negara belahan dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, Bye YT Real Terima kasih telah menonton!